Halo guys, back lagi dengan gue Asta and welcome back to Totally Accurate Battle Simulator Oke, so sekarang kita lanjutin lagi Terakhir kita sampai The Challenge Yang mana kemarin kita itu sampai side Oke, sekarang kita harus masuk yang judulnya adalah Knights and Priest Berarti musuhnya adalah pasukan Knights Dan mereka di backup sama Priest, seperti itu Ah, iya betul Ini mah gampang kalo kayak gini Duit gue ada 2500 disini Dan gue bakal ngecoba untuk pake katapul Karena dengan katapul seharusnya mereka langsung mati semua Kalo menurut gue ya, kayak gitu Mungkin kita juga pake Knight di depan Satu, jangan Mending kita pake pasukan yang lebih banyak disini Jumlanya untuk ngelawan mereka semua Dan gue cuma punya 50, 50 gak bisa ngapa-ngapain Jadi kita start aja disini Harusnya langsung mati dong Nah, kan Kagak mati anjay What? Really? Katapul gak guna gitu Ayo, tebak lagi Gak bisa loh Knight itu kalo di heal sama Priest gitu Walaupun di katapul kagak mati dia Ya, lu bakal bunuh diri Lu bakal bunuh diri ya Oke, oke, oke Got it, got it Berarti katapul gak bisa disini Pasukan seperti ini juga gak bisa Bentar, gue bakal mikir dulu Apa yang harus gue lakuin disini Disaat mereka punya pasukan healing Ada yang bilang katanya scarecrow itu bagus Katanya crow itu kalo misalnya kena sama orang langsung mati Kayak gitu Ada yang ngomong di komen seperti itu Jadi gue bakal ngecobain Abis itu gue bakal ngecoba untuk pake Apa ya Bentar, gue pikir dulu Gue pake chiften 3 Oke, sama-sama 3 lawan 3 Kayak gitu Dan satu mungkin Satu protector di depan Like this Bisa gak ya? Scarecrow gue jalan gak? Ya, gue berharap sama scarecrow gue aja disini Oke, oke Scarecrow gue berguna Berfungsi, oke Jadi emang kayaknya scarecrow itu kayak Kalo misalnya dia kena pasukan gitu Dia langsung mati gitu I don't know Kota komen sih seperti itu Itu kan kata-kata kalian Bukan kata-kata saya Oke, oke Jadi disini gue bakal pake apa nih? Lawannya Wilberow Wilberow itu rada annoying Soalnya kalo misalnya dia Dia hancur Dia jadi 3 pasukan gitu Dan ngelemparin kayak tomat-tomat Gak jelas kayak gini nih Yang ada di tangannya ini Alright, dan duit gue cuma 1800 lagi Mungkin gue bakal pake ice archer Karena ada yang ngomong katanya Ice archer juga bagus Lebih sakit daripada archer biasa Ya, emang iya sih Orang lebih mahal Tapi kayaknya fungsinya sama aja Dia cuma kayak ngebekuin doang disini Kita deh Kita coba dulu Kita coba dulu Kita coba dulu Ini kan mereka bakal nubruk kan? Oke Oke Kan, kalo mereka hancur ini Mereka jadi kayak 3 pasukan gitu Dan pasukan gue dilemparin tomat Kayak gitu aja Come on man Ini susah loh Ini the challenge itu susah loh Gak segampang yang lo bayangin loh Dia lebih-lebih ada challengingnya Namanya juga the challenge gitu Kayaknya gue butuh ini Butuh 1 pasukan di depan Buat nahan ini 3 Jadi mereka fokusnya disini Dan gue butuh pasukan luar Kayak archer gitu Oke Mungkin 3 aja Atau 4 4 kali ya 4 kayak gini Terus gue butuh Pasukan jarak deket Karena Mereka kalo hancur ini Mereka bakal jadi 3 pasukan Berarti total 9 Kayak gitu Mungkin pasukan seperti ini Cukup kali Like this Jangan Terlalu deket Ini bener-bener main strategi anjay Oke Mungkin kayak gini Nah kan lu fokusnya kesini nih Nah lu kan fokusnya kesini nih Nah lu fokusnya kesitu Biar archer gue yang nyerang mereka semua Bener gak? Pake strategi Mikirlah Come on Lu jumlah menang banyak Oke Lu lebih banyak jumlanya Masa lu kalah? Nah Nggak ini pasti menang Pasti menang Ini yang terakhir disini nih Tepat banget di dadanya Oh kasian banget lu Oke Next please Oke Jadi kayak papers please Gue next please Next please Nah lu pengen sembunyi Di dalam You can hide dude Lu gak bisa ngumpet Lu keliatan anjay Cuma satu mamut kah? Bentar Gue gak keliatan apa-apa Di dalam Coy Bentar, bentar, bentar Gelap banget ini Oke Di dalam satu mamut Iya Ada lagi gak? Gue gak bisa ngeliat apa-apa anjay Ini gelap Ini gelap Oke, oke Kelihatan cuma satu mamut Cuma satu mamut kah? Lu jangan nipu gue dong Tentang tau-tau Muncul banyak lagi Kayaknya cuma satu mamut deh Oh satu mamut Kita kayak ice up chair aja Coba Kayak gini Kita bagi-bagi Merata Seperti ini Semoga bisa Terus satu 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 pasukan Cuku di depan Cuma satu mamut kan? Jangan ngomong Langsung jatuh Dia langsung kesandung Anjay Lu mau ngapain Coba? Hah? Dan ice archer itu Kayaknya gak ngaruh ke mamut deh Dia jalannya tetep Kayak santai aja gitu Gak ngebuat dia Begu sama sekali Kayak Kayak geli-geli aja Eh kayaknya Iya deh Dia jadi kayak Begu gitu Tapi lu gak mati-mati Sekuat apa sih lu Udah dipanah sebanyak gitu Tapi lu gak mati-mati Really dude? Berapa panah yang ada di badan lu itu? Ngaruh kagak sih? Kok gue jadi ragu? Amat ice archer? Come on man Halo? Ya lu jadi pelan Jadi slow motion Padahal gue gak mencet slow motion loh Tapi dia gak mati-mati guys Gimana dong ini? Ini gue harus nungguin loh Lama-lama malah mati semua Pasukan archer gue Gue-gue-gue gak bercanda loh Ini dia gak mati-mati loh Gue panah Ini pasukan archer gue 34 Nah lu liat tuh Nah kan Mati lagi Satu Sisa tiga loh Sisa tiga Gue gak tau nih Gak mati-mati loh Ini kayaknya kagak ada demek deh Kagak ada efeknya sama sekali Ice archer cuma ngebuat beku Sisa dua Mending lu kabur Serius Dude Dude Mending lu kabur dude Lo tau kan lu sisa berdua Ya sekali diseruduk nih Ya lu mati Lo tau kan? Serius dude Ini udah di depan pancot Anjay Really? Gue kalah What the fuck man? Gue pake archer biasa ini kali Ya gue pake archer biasa Gue pake archer biasa Oke tapi agak jauhan Seperti ini Aha That's right That's right Satu lagi disini Dua ice archer disini Untuk ngebekuin Satu disini Untuk jadi tumbal Gak mungkin Kalo lu gak mati disini Oke ice archer Hanya untuk ngebuat dia pelat Kayaknya gak ngaruh Kalo cuma dua deh Kayaknya ya Come on man Masa iya gak mati-mati? Nah kan Baru menang gua Baru menang gua Kayak gini nih Berarti ice archer itu Cuma buat ngebekuin Logikanya seperti itu Dia kagak ada Demek sama sekali Beneran gua dari tadi Udah nembak Pake ice archer Sebanyak mungkin Dan dia gak mati-mati Malah gua yang kalah Berarti dia gak ada Demeknya sama sekali loh Oke Masuk di otak Masuk di akal Jadi dia cuma untuk Ngebekuin doang disini Oke disini ada Scarecrow Mungkin gua juga pake Scarecrow Karena Scarecrow itu Menakutkan Eh gua taruh di belakang juga Seperti ini Harus Harus ada Scarecrow disini Kalo gak gua yang mati Mungkin gua bakal pake Catapult kali Gua bakal satu disini Tapi gua takut Crow-nya nyerang Catapult gua Paham kan? Kalo misalnya Crow-nya nyerang Catapult gua Langsung mati gua Pake pasukan biasa kali Oh my god Gua gak ada pasukan lagi Coy Gua butuh Satu pasukan Yang bisa langsung Ngancurin itu Mereka semua Kayak gitu Boom Nice Oke 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 Gua masih ada Crow gua Masih ada Crow gua Kan langsung mati Catapult gua Kalo kena Crow Masih ada pasukan Masih ada pasukan ini Pasukan Archer Berjuang Pasukan Oke Oh no Oh no Oh Pasukan Crow gua juga mati Oke sayonara dude Sayonara dude Hahaha Bye bye Hahaha Oke 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 ini gak berjalan dengan baik Gak berjalan dengan baik Berarti kayaknya yang gua pelajarin disini adalah Kuantiti lebih bagus daripada kualitas Kualitas berguna Oke Kayak ada Scarecrow yang bisa langsung nyerang gitu Tapi jumlah lebih bagus disini Semakin banyak jumlah lu Kayaknya lu kesempatan untuk menang itu lebih bagus juga Itu yang gua pelajarin dari game ini Betul Gua kagak tau apa yang gua lakuin Tapi yaudahlah ya Dicoba aja lah ya Udah kayak main catur aja gua Pasang strategi gak jelas seperti ini Iya Iya gua gak tau siapa yang menang disini Tapi gua harap gua yang menang Oke gua ada Crow gua Seharusnya Crow gua bisa menang Oke Good 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 Gua masih banyak pasukan gua Gua masih banyak pasukan gua Crow gua masih menang Crow gua masih menang Gua juga masih ada pasukan panah di belakang Gua juga ada Spear Trower disini Dan gua masih ada Crow gua Yang penting lu bisa ngelawan Crow musuh lah Ayo diserang Diserang Menang nih menang Nice Oke Good job bener Kuantiti itu lebih bagus guys Daripada kualitas Di game ini Oke tapi rata-rata ada yang mengandalkan kualitas juga Daripada kuantiti Jumlah Yang kayak gini mah gampang Coba kita kasih 2 Kita kasih 4 Valkyrie 4 Valkyrie aja harusnya cukup loh Buat ngelawan pasukan darat Ini kan mereka darat semua Ya gak Nah kan Langsung mati Valkyrie gua disini Satu Valkyrie gua langsung Oke mati semua God fucking damn it man Really Kayaknya gua tau Gua harus pake apaan Gua pake Scarecrow disini Karena dia jarak jauh Ya kan Abis itu kita ikutin dia Kita juga pake Shield Bearer Disini 3 Karena dia juga punya 3 Gak bisa Gak bisa Satu aja Karena gua gak punya pasukan nyerang Selain Scarecrow Gua pake 3 Dan gua butuh kayak Snake Enggak Snake Archer gak bagus Snake Archer bukan ide yang bagus Untuk ngelawan dia Gua butuh Jarak jauh Tapi sakit Spear Trower mungkin Kayak gini Oke Oke Dicoba dulu Dicoba dulu Dicoba dulu Oke Scarecrow gua butuh lo sekarang Serius Gua butuh magic lo Pake crow lo Nah 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 serang 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 Bisa gak Bisa gak I don't know man Ini mah kagak guna sama sekali God Dammit 2000 itu gua bisa beli Zeus Tau gua Bisa gak ya Pake Zeus doang Zeus itu nyamber kan petirnya Bener gak Asal lu semua nyerangnya ke satu arah Kayak gini Oh yes Oh yes Oh yes Serang Mau ngapa lo Mau apa lo Mau apa lo Hah Gua dewa anjay Lupa lo Dari belakang Zeus Zeus dari belakang Dari belakang dibokong Mau apa lo Cuma pake Zeus aja gua menang Oke Eh daldu Daldu Oke Gua menerimanya Yang beginian pake Zeus lagi nih Coba gua pake Zeus sendiri Bisa gak Oke Oh gak bisa Gak bisa Oh gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gua paham Gua paham Gua paham Gua paham Gua sangat paham Zeus di belakang Oke Terus yang beginian disini Nah lu coba 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 Hmm Hmm Mau apa Bisa gak Bisa gak Pake Zeus doang bisa gak Gila lo OP juga lo Zeus Gak bohong gua Gak bercanda gua Gak bercanda lo Bukan kaleng-kaleng lo Lo kita Lo kita Maksud gua nyambar semua Kalo misalnya apa Kalo misalnya mereka kayak ngumpul kebo gitu Nih kayak gini nih Kayak orang-orang bodoh kayak gini nih Tinggal pake Zeus aja gua menang loh Nah tinggal satu pancing disini Depan gitu Biar ini fokusnya ke depan Nah Zeus dengan enak Bisa nyambar petir ya Wow Hahaha Oke 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 kena dong Oh gak mati-mati coy Oke oke Jangan sampe Jangan sampe kena hit Jangan sampe kena hit Jangan sampe kena hit The best anjay Zeus Kalo misalnya lagi ngumpul kayak gini Gak ada yang bisa ngalahin dia Eeeh Sayang ya Duit gua cuma 1300 Kalo misalnya duit gua 2000 Udah mati ini semua Oh my god Alright Alright Kalo misalnya 1300 itu Kayaknya dia mancing gua untuk pake ginian guys Pake katapult Eeeh Coba Coba kita tes aja dulu Kita tes dulu Kita tes dulu Mungkin seperti ini Maksudnya dia kan mancing gua pake katapult Biar ke depan kan Bener gak Nah Gak juga sih Eeeh Kesalahan besar sih sebenernya ini Gak 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 juga Gak juga Mereka mencar semua No 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 Kalo gua pake knight Yeah Terus gua pake healer Di belakangnya Bisa gak ya Ngetes 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 Gua pake knight Terus pake healer Di belakangnya Menang gak Kuat gak dia Di perkosa kayak gitu Kuat gak dia Kayaknya gak kuat Eeeh Oke Kayaknya Oke Oke gak kuat Gak kuat Thank you Thank you so much Ide yang buruk Anjay Oh Gua ada ide Gua ada ide Gimana kalo gua pake longship Aha Kan dia ngelempar Perahu Kalo ngelempar perahu Otomatis mereka Sebagian langsung mati semua Abis itu Gua kasih Pasukan archernya Di belakang Untuk ngebantuin Coba Coba Kena gak Kena semua gak Ah lu mamam tuh Hahaha Oke Daldu Daldu Ini bisa Ini berjalan dengan baik Dan gua masih ada Beberapa pasukan gitu Yang masih hidup Dan gua ada Bantuan pasukan Panah gua Bisa ini Bisa 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 Percaya sama gua Gak Gak bisa Gak bisa Gak bisa Tapi ada kesempatan Untuk menang gua Ada kesempatan Buat menang gua Oke 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 Coba kita ulang lagi Kita replay Kita replay Coba kalo misalnya Gua kasih Pasukan Archer tetep harus Dua Oke Kayaknya gua cuma bisa beli dua archer Tapi gua pisah Agak jaraknya Gua pisah gitu Oke You can do it You can do it You can do it Trust me Mati Kena Oke Oke Ini bagus Ini bagus Pasukan sirtnya mati semua Pasukan sirtnya mati semua Gua gak tau Mati apa engga Tapi ini kejang-kejang semua Mayat-mayatnya Gua menang Gua menang Gua menang kah Ayo come on Oke Dua lawan satu kah Dua lawan satu kah Ini soalnya mereka kejang-kejang loh Come on Nice Oke Oke Let's go Gua cuma perlu ngulang beberapa kali doang Oke Ini pasukan apa nih Ini pasukan side Sama pasukan Kemikal Yang ngelempar-ngelempar racun Potion Potion seller Ya bodoh lah itulah Pokoknya itu Oke Alright I think that's it guys Oke Gua bakal akhirin episode ini disini Kita ke main menu dulu Gua gak tau Gua udah sampai dimana Lumayan jauh Tapi masih ada banyak Lumayan jauh Tapi masih ada banyak Jadi side and potions Itu adalah Untuk the next episode Oke So ya I think that's it guys Oke I'm going on this episode here guys Oke Leave like guys Kalau kalian suka video ini And jangan lupa Untuk dikasih komen guys And I'll see you guys In the next video Bye 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 bye